Halo teman-teman yang berbahagia berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tanggrang. Pada kesempatan kali ini saya sedang menunggu penerbangan saya menuju Barcelona di dalam rangka ECNP, European College of Neuropsychopharmacology.com dan tentunya dalam kesempatan ini saya ingin berbagi dengan teman-teman terkait dengan perkembangan pengobatan untuk kasus-kasus gangguan kecemasan yang kita temukan di dalam praktek sehari-hari. Nah teman-teman sekalian banyak hal-hal yang berkaitan dengan masalah gangguan kecemasan ini memang seringkali mempunyai problem yang tidak selalu sama dalam hal bagaimana mengelola perasaan dan pikiran tersebut dan seringkali kita temukan juga banyak di antara kita itu yang tidak mematuhi pengobatan. Ya jadi tidak mematuhi pengobatan ini adalah bagian yang seringkali tidak terpisahkan dari apa yang terjadi dan dialami oleh teman-teman di dalam praktek. Kebanyakan pengobatan ini sebenarnya harusnya kan sekitaran misalnya 16 bulan gitu ya. Ada beberapa yang, waduh kok lama banget sampai 16 bulan dong setahun lebih gitu ya. Ada yang begitu. Ada juga yang sebenarnya pengennya cuma sekali datang terus baik gitu. Ada juga yang bilang, dok katanya ada yang bilang 6 bulan ya dok yang harus makan obat. Mana yang benar sebenarnya? Jadi sebenarnya teman-teman banyak guideline ya. Saya pernah bicarakan kemarin waktu saya di Bangkok. Ada sekitaran lebih dari 90 guidelines terkait dengan depresi dan cemas. Dan kalau kita berbicara tentang depresi dan cemas ini banyak di antaranya itu tidak serta-merta sama. Misalnya contoh ada dulu pernah saya bertanya dengan salah satu profesor saya di Kanada. Dikatakan bahwa kalau misalnya kita berbicara tentang gangguan cemas ya sudah. Kita bantu dengan pengobatan karena kalau misalnya dia dibiarkan dia akan mengarah ke gangguan depresi. Sehingga ketika pengobatan itu berhasil jangan buru-buru dilepas. Nah ini dia. Tetapi ada juga yang mengatakan, wah ngapain makan obat terus? Kan nggak ada gunanya tuh makan obat kalau misalnya udah baik gitu ya. Dan harusnya kalau bisa ya selesai aja gitu ya. Ternyata tidak demikian ya teman-teman. Sebenarnya pengobatan ditujukan untuk menstabilkan sistem sarap pusat untuk menjadi jauh lebih baik. Dan ini sudah kita pernah bincangkan dalam berbagai macam video yang pernah saya utarakan. Yaitu bagaimana kita bisa mempertahankan bagaimana proses pengobatan itu tetap berlanjut. Misalnya kalau misalnya saya nih memberikan pengobatan untuk gangguan cemas rata-rata 3 bulan deh. 3 bulan saya membantu pasien kalau gejalanya sudah hilang pun dalam kondisi 2 bulan. Maka terus lanjutkan sampai 3 bulan baru kita mau coba turunkan. Itu satu. Pada kasus-kasus cemas yang berulang apalagi di gejalanya ada dominan depresi juga. Maka saya sarankan minimal 6 bulan pengobatan. Dan kalau sudah berulang terus mungkin minimal 1 tahun. Jadi itu ada turutan, ada apa ya kalau kita bilang itu urutan-urutan pelepasan pengobatan gitu. Walaupun seringkali kita tahu bahwa pengobatan itu gak hanya bisa berhenti diselesai pengobatan dengan obat. Banyak hal-hal yang perlu diperhatikan. Misalnya contoh kemampuan untuk mengelola perasaan dan pikiran. Bagaimana si pasien bisa mengolah pikirannya dengan stabil. Apa yang mesti dilakukan supaya terus bagus gitu ya. Mempertahankan pikiran negatif itu untuk tidak terlalu banyak datang gitu ya. Jadi bikin defense gitu ya. Bikin pertahanan terhadap pikiran negatif yang mana harus dilatih terus menerus gitu. Dan ini yang mungkin merupakan hal yang penting ya untuk diperhatikan sama teman-teman semua. Seringkali ketemu pasien itu mereka ingin segera. Ya itu sih wajar sih kayak kira. Karena banyak mungkin yang merasa takut ketergantungan, takutnya gak bisa lepas. Ada yang beralasan bahwa kata teman saudara itu mengganggu ginjal atau hati gitu ya. Yang mana sebenarnya tidak demikian ya. Jadi kadang-kadang kita perlu perhatian pada situasi-situasi yang pada dasarnya itu punya kemampuan untuk mengelola pikiran perasaan kita menjadi lebih tenang. Dan itu sebenarnya kita harus lebih dominan perhatian. Makanya kalau kita bicara tentang kemampuan otak itu, tiap orang beda-beda. Gak bisa disamain. Satu orang bilang, oh saya bisa dengan cara seperti yang dokter bilang gitu ya. Belajar ikhlas, sabar, dan sadar. Tapi ada juga yang kesulitan. Karena lingkungannya mungkin dia agak susah. Gak bisa menerima situasinya dengan jauh lebih baik gitu. Dan ini yang sebagian orang itu tidak pernah sadari. Maka daripada itu teman-teman, bagaimana kita mengelola pikiran dan perasaan itu juga penting bagian dari proses pengobatan. Tapi obatin dulu. Kenapa? Kalau gejalanya sudah mulai muncul, kemungkinan untuk lepas pengobatan itu biasanya sampai lepas gejalanya. Atau bahkan sampai 70%. Ini yang utamanya. Jadi, lepas pengobatan itu tidak disarankan. Jangan terlalu cepat lepas obat. Apalagi mengatur diri sendiri sampai, Udahlah saya mau makan obat suka-suka saya aja gitu ya. Jangan ya teman-teman. Ini tidak disarankan tentunya. Mudah-mudahan nih bisa membantu teman-teman jadi lebih stabil, lebih baik. Dan bisa membuat kenyamanan dalam pikiran dan perasaan teman-teman nanti ke depannya. Saya cukupkan dulu, nanti saya akan sambung. Setelah saya tiba di Barcelona, mudah-mudahan dalam transit juga saya bisa membuat bikin video ya kalau nggak ngantuk. Bersama dengan teman-teman nanti di Barcelona juga ada beberapa yang akan mungkin ketemu ya dari Indonesia juga. Mudah-mudahan teman-teman selalu berbahagia, sehat selalu. Jangan lupa untuk tetap menjalankan mantra kita bersama. Ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga kita semua berbahagia. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.